Oke, selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Di hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan yang jauh melempaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah, beberapa waktu lalu, bahkan sampai hari ini masih viral ya, tentang bantuan gereja kepada saudara-saudara sebangsa setan air di Canjur. Tetapi kemudian, bantuan itu di bantuan tenda yang ada di Begram saya, itu kemudian identitas atau nama dari penyumbang itu dilepaskan. Ada banyak silang pendapat, ada banyak kontroversi yang ada dari sisi politiklah, agama, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberikan sebuah pesan pengembalaan buat kita berkaitan dengan memberikan bantuan. Nah, sehingga worldview kita, perspektif kita, itu dibangun dengan worldview dan perspektif yang benar. Nah, seringkali dalam satu sudut orang, orang tidak mempunyai sudut pandang yang baik. Ketika seseorang tidak mempunyai worldview atau sudut pandang perspektif yang baik, maka akan terjadi benturan dan irisan pandangan dan pendapat yang bisa memicu konflik sosial. Apalagi di tengah era kemajuan sosial 5.0 ini, hal-hal yang memang di media sosial bisa menjadi bensin ya. Bisa menjadi bensin, bisa menjadi trigger pemicu untuk disintegrasi bangsa. Nah, saya langsung kepada point of view saya hari ini tentang kesan pengembalaan bagi kita sebagai seorang rohaniawan. Saya ingin men-encourage, mendorong, men-empowering, terutama saudara-saudara saya yang Kristen. Sehingga mereka juga punya worldview dan perspektif yang memadai tentang ajaran Tuhan kita, tentang bagaimana memberi, bagaimana menjadi berkat to other people sebagai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang pertama, kita harus paham bahwa ketika Allah menciptakan kita, maka kita adalah sosial creators. When God was created us, kita dijadikan adalah, diciptakan ada fungsi di situ sebagai makhluk kita, sosial creators di situ. Nah, di dalam sosial creators itu ada tolong-menolong, homo-sosial di situ. Ketika Allah menciptakan kita, maka kita adalah homo-imagodei. Homo-imagodei juga sekaligus sosial creators, homo-sosial, maka ada kewajiban kita untuk bersosial. Nah, di dalam sosial itu ada tolong-menolong sebagai sesama umat citaan Tuhan. Nah, dalam konteks kebangsaan, kita dapat melihat dalam sila yang ketiga persatuan Indonesia. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila merupakan sebuah final foundation bagi bangsa kita. Nah, kita melihat di sini, teman-teman semua, sahabat semua, when God was created us, kita diciptakan sebagai social creators. yang berfungsi untuk menolong orang lain. Nah, sebagai umat Kristiani, kita diajar. Nanti ada lima poin yang ingin saya share dalam pesan pengembalaan kepada umat di hari ini. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat segala sesuatu berubah karena they rebel to God. dosa itu adalah hamartia atau disappoint. They didn't submit to the willingness of God. Akhirnya, manusia keluar dari dosa. Pada saat yang bersamaan, maka manusia tidak lagi menjadi homo sosial, tapi manusia menjadi homo hominilupus. manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, sahabat saya merekomendasikan sebuah buku yang sangat baik. It was changed my paradigm about social creators. Jadi, merupakan paradigma. Buku itu berjudul When Helping Hearts People, yang ditulis oleh Steph Corbett di situ. Jadi, ketiga pemberian kita itu menyakiti orang lain. Saya sangat merekomendasikan pesan itu, karena itu merubah paradigma saya. Ada sekitar lima tahun lalu, ketika saya belajar, kebetulan punya yayasan saya sebagai seorang pendiri di yayasan sosial, yang sampai hari ini dekat eksis menolong orang-orang yang sangat terbatas khusus di wilayah Bali, menjadi bagian yang terkecil dari Indonesia, saya sudah tidak lagi mendokumentasikan dengan baik. Saya sudah tidak lagi mendokumentasikan bantuan sosial dan pemberian dari pribadi maupun lewat lembaga yang saya pimpin kepada orang lain. Nah, seringkali kan orang memberi bantuan kepada orang lain hanya dengan beras lima kilo dan kemudian dengan mie tiga bungkus, kemudian kita foto, kita merasa berhak untuk mempublikasikan bantuan kita kepada orang lain. Padahal yang kita beri itu cuma beras lima kilo, tiga kilo, mie, satu dus, dan lain. Lalu kita merasa bahwa kita berhak untuk mempublikasikan bantuan kita bahwa ini loh kita sudah memberi. Tidak seperti itu ajaran Kristen, teman-teman semua. Nah, kita lihat tadi bahwa ketika Allah menciptakan kita sebagai social creatures, Homo Immacodei, ada fungsi sosial di situ untuk saling menolong sebagai sesama manusia. Nah, berubah hari ini menjadi Homo homini lupus manusia menjadi serigala buat sesamanya. Karena itu ada lima pesan pengembalaan yang ingin saya ajarkan bagi kita, teman-teman. Berkaitan dengan viralnya, viral itu artinya vibration for us. Nah, tapi yang negatif, saya ingin menyeberangkan vibration for us yang datang dari pemahaman Kristen yang baik, pemahaman teologi yang baik, pemahaman Alkitab yang baik untuk menolong kerangka berpikir kita, perspektif kita. Karena ketiga kerangka berpikir kita, perspektif kita menjadi benar secara ortodoksi kita berpikir benar, orto praksisnya, akhirnya dalam tatanan ibadah, orto latria dalam 24-hour daily life, itu juga benar, teman-teman. Nah, yang pertama, itu di dalam Lukas 6 ayat 36, teman-teman. Saya pakai Alkitab Gece, jadi kita akan lihat di sini Lukas 6 ayat 36. Kita akan lihat apa yang Tuhan mau bagi kita, yang Tuhan Yesus mau dalam ajaran perjanjian baru. Yang pertama di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti bapakmu adalah murah hati. Pada bagian lain, kita dapat mengkontraskan ini dengan pernyataan Tuhan, pernyataan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, bahwa semua anugerah dan pemberian yang terbaik itu datang dari Tuhan. Artinya ayat ini mau mengatakan kepada kita dalam konteks bahasa hari-hari, bahwa Tuhan itu artinya free giver. Tuhan itu free giver, pemberi tanpa batas, pemberi tanpa hitung-hitungan, pemberi tanpa hitung-hitungan, jadi more than love. Ini yang penting, hendaklah kamu murah hati sama seperti bapakmu di surga, murah hati karena sebagai homo imago dei, sebagai social creators by God, fungsi kita adalah menjadi penolong bagi oikos, bagi sesama kita. Sesama kita itu siapa? Sesama kita bukan saja sesama sebagai seorang Kristen. Sesama kita juga bukan sesama kita warga satu gereja, sebagai sesama orang Kristen satu kampung, satu daerah. Tetapi sesama kita siapa saja tidak membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Karena kita diciptakan sebagai social creators. Maka kewajiban kita adalah viral vibration for us about love, about kindness, about mercy, about helping others, people. Ini yang penting. Jadi yang paling penting bagi kita, kewajiban kita, kewajiban umat percaya adalah juga berbagi kasih kepada orang lain. Bahkan disuruh mengasihi tanpa batas. Even our enemy, ya. Sahabat semua. Jadi yang pertama adalah murah hati seperti bapak di surga. Puji Tuhan, bantuan-bantuan itu dilakukan atas dasar pengertian yang benar. Ortodoksi yang benar, ortopraksisnya benar, kemudian ortolatreanya benar. Ini hal yang baik dan saya mengapresiasi bantuan gereja buat Tianjur. Nah, saya Tianjur menjadi sebuah daerah kedua di Indonesia yang akrab dengan saya. Karena saya sering bekerja satu tahun itu beberapa tahun lalu, dua sampai tiga kali saya harus, dalam satu tahun harus ada di Tianjur. Saya sebagai seorang pekerja di bidang reksos penanganan narkoba. Maka lokasi kerja saya itu ada di sekitar istana presiden. Jadi dari istana presiden di Tianjur naik lagi ke Cimacan, sampai ke Cimacan, kemudian rumah sakit Cimacan, kemudian naik ke atas lagi sampai di depan hotel Sanggabuana. Nah, itu. Di daerah sekitar situ ada resos terbesar, salah satunya di Indonesia yang tempat institut wajib lapor rehabilitasi narkoba di bekerjasama dengan BNN. Di mana saya sering ada untuk ikut di klub pendidikan dan latihan di tempat itu. Jadi Tianjur bukan daerah asing buat saya. Nah, yang berikut yang kedua, teman-teman. Dalam Matius Pasal yang ke-6 itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyampaikan pesan. Menyampaikan pesannya di situ kepada umat Kristen. Matius Pasal 6, kita lihat dulu. ayat yang ke-3. Ya, teman-teman. Matius Pasal 6, di HP. Ya, kita lihat di situ. Tuhan mau sampaikan bahwa tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. saya mengapresiasi teman-teman yang sudah memberi bantuan. Tetapi jika kita berdasarkan ayat ini, maka kita memberikan bantuan tidak perlu tulis embel-embel gereja A, gereja B, gereja C, segala macam. Nah, karena Alkitab sudah bilang, kita memberi tanpa perlu orang mengetahui identitas kita. Jika teman-teman membaca buku yang berjudul Helping Hearts People, When Helping Hearts People, ketiga bantuan kita menyakiti orang lain. Nah, ini. Jadi gereja memberi itu jangan diketahui oleh tangan kiri. identitas kita artinya kita memberi senyap. Tidak perlu orang tahu identitas kita. Kita tidak punya tanggung jawab. Kita tidak punya hak untuk orang tahu tentang saya. Ini loh saya yang memberi. Ketiga ada bencana, ketiga ada tragedi, ketiga ada disaster. Nah, ini yang Tuhan mau bagi kita. Sebagai orang kita. Seringkali kan ketika kita memberi, kita mencoba untuk melekatkan simbol-simbol. Kita mencoba untuk melekatkan identitas kita, gereja kita, kelompok kita. Sebenarnya tidak usah sebenarnya. Sebenarnya tidak usah di tempel gereja A, gereja B, bagi saya pribadi. Terserah bagi kelompok lain. Tapi sebagai seorang rohaniawan, berdasarkan ayat Matius 6, ayat 3, tetapi jika engkau memberi, janganlah diketahui tangan kirimu atau diperbuat tangan. Tangan itu mewakili aktivitas kita. Karena itu, dengan tangan kita bisa menyampaikan simbol-simbol dan lain. Bagi saya ketika kita memberi, cukup kita memberi sebagai sesama. Manusia sebagai social creator, sebagai homo imagodei. When God was created us sebagai social creator, tanggung jawab kita, responsibility kita memberi kepada orang lain. Kita tidak punya hak untuk mendapatkan respon atas apa yang kita beri kepada orang. Menjawab kita kepada perasaan orang sebenarnya. Jadi bagi saya, kalau kita memberi, tidak perlu lagi ada simbol. Tidak perlu lagi ada lambang. Tidak perlu ada logo. Tidak perlu ada nama. datang dan memberi bantuan. Karena Tuhan lihat di sini, hendaklah yang diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang di surga, melihat dan membalas. Artinya Tuhan tidak mau kita memberi itu dengan embel-embel identitas dari si A, si B, dan lain-lain. Itulah sebabnya ada sekitar lima tahun. Sampai hari ini, saya tidak mau lagi mendokumentasikan pelayanan sosial yang artinya bantuan sosial yang kami kerjakan entah itu memberi bantuan. Saya tidak mau lagi. Dan kalaupun diambil, hanya satu dua untuk dokumentasi. Dokumentasi kegiatan yang tidak semua orang harus tahu. Itu yang penting. Nah, yang kedua, di Pantiasuhan yang saya pimpin, Pantiasuhan Batu Penjuru di Yayasan Batu Penjuru di Pulau Bali, Kota Negara, Kabupaten Jemberana. Ketika ada orang datang dan memberi bantuan, saya meminta maaf terlebih dahulu kepada mereka. Ambil foto secukupnya. Dan saya tidak mau menjual kemalangan orang lain, kemiskinan orang lain untuk mendapat simpati dari orang lain. Saya tidak mau. Nah, ini yang penting. Nah, seringkali kan kita ketika ada tragedi, ada bencana, ada kesusahan orang, kita mencoba untuk mengeksploitasi. Mengeksploitasi kesusahan orang, kemiskinan orang, kemelaratan orang. Hanya dengan beras 5 kilo. Sareminya, mungkin minyak, mie instannya, cuma 5 bungkus, telurnya 5 biji. Lalu kita merasa kita sudah punya hak untuk mempublikasi dia. Betapa jahat dan kotornya hati kita. Padahal seharusnya kita ini social creators, homo imagodei. Kita harus menyeberangkan vibrasi for us, vibrasi from God for all untuk semua. Pesan yang Tuhan mau. Jadi, kalau tangan kiri memberi, ya sudah. kalau memang mau benar-benar gereja membantu, gereja harus juga mengaplikasikan kebenaran firman ini dengan baik. Kalau tangan kananku memberi, tangan kiri tidak usah tahu, tidak usah lah pakai identitas. Datang saja sebagai sesama manusia dan memberikan bantuan. Iya. Kalau kita tidak bersaudara sebagai sesama orang seiman, maka kita bersaudara dalam kemanusiaan. Datang saja dan memberikan bantuan. Selesai. Buat apa juga kita memberikan bantuan lalu ada tempel-tempel identitas sana-sini. Bagi saya, saya pribadi tidak setuju kalau saya berikan bantuan tenda seperti itu lalu saya tempel merek gereja. Buat apa? Orang Alkitab sudah bilang kalau memberi, kalau memberi jangan tangan kanan memberi tangan kiri tahu. Nah ini yang penting. Yang berikut murah hatinya. Iya. Matius 5 dalam ucapan berbahagia itu kan Tuhan bilang. Dalam ucapan berbahagia di atas bukit Tuhan berkata bahwa hendaklah bahwa engkau orang berbagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ini yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi, itulah seharusnya homo imagodei as a social creator bukan homo hominilupus. Kalau kita memberi kepada orang lain, orang lain harus tahu identitas kita. Orang lain harus tahu gereja kita. Orang lain harus tahu identitas, logo, simbol dan lain-lain. Mari kita belajar hari ini. Bahwa kalau kita menolong orang lain, memberi orang lain, tidak usah kita melekatkan simbol-simbol. Akhirnya, ini kan juga kesalahan gereja. Ketika menempel nama di situ, akhirnya orang copot jadi masalah. Seharusnya kalau kita paham firman Tuhan, tangan kanan, memberi tangan kiri, tidak usah tahu. Ini yang penting. Hendaklah kita murah hati seperti murah hatinya, maka orang akan berolah kemurahan. Ini yang Tuhan memurah hati. Yang berikut adalah orang Samaria. Jadi teman-teman, sahabatku semuanya, umat Tuhan di bangsa ini, orang Samaria, Tuhan itu, inti dari kekristianan itu adalah kasih. Dan Yesus mengaplikasikan kasih tanpa batas dalam Yohonis 3, 16. Karena begitu besar, kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengenalikan alian tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak benar-benar sehingga memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mati bukan untuk orang Kristen, tapi kepada kepada umat ciptaannya. Nah, ini yang penting kita harus pahami. Jadi, orang Yahudi dan orang Samaria yang tinggal satu daerah saja, itu ada gap di situ. Ada gap, ada kebencian di situ. Tuhan Yesus mengajarkan kasih, dia menyampaikan the parabel dari daily life around him di sekitar dia. dan dia menemukan kisah ini. Ada sebuah irisan sosial yang cukup tajam, cukup tajam antara orang Samaria dan Israel. Orang Israel tidak membergaul. Dan Yesus menghancurkan perspektif yang buruk itu dari pikiran mereka, terutama murid-muridnya. Dan juga kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ. Jadi, orang Samaria itu menolong orang Yahudi. Nah, ketiga seorang sedang berpergian, maka dia dirampok habis-habisan dalam cerita orang Samaria. Kemudian, kita menemukan di situ Imam lewat, orang Lewi lewat, orang Yahudi lewat, tapi mereka tidak mau menolong orang itu. Yang terjadi adalah orang Samaria itu datang dan menolong orang itu di situ. mengangkutnya dalam keledai membawanya ke rumah, mengobati semua lukanya dan menanggung seluruh biayanya dan menitipkan sejumlah uang kemudian dia pergi. Ya, di situ. Orang Samaria itu tidak memberikan alamatnya juga. Jadi, no name. Harusnya pemberian kita, pemberian gereja, bantuan gereja kepada umat di Cianjur itu no name. Tidak usah pakai simbol-simbol, tidak usah pakai identitas forward. Kita gagal kok untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu, jangan diketahui apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi, kalau gereja gagal untuk memahami ayat ini, gereja seringkali tidak beda dengan orang dunia. Memberi ditulis nama gereja, logo gereja, simbol gereja itu diberi besar sekali. Padahal Tuhan mengajarin kita kalau beri tidak usah tulis nama gereja, simbol gereja, logo gereja, yang bodohnya kita sendiri. Akhirnya ketiga orang copot simbol dan logo itu, kita marah. For what? Buat apa? Nah, that's the very important point ya teman-teman bagi kita. Tuhan kan sudah bilang kalau kita memberi itu tidak usah lah memberi lalu kita lekatkan simbol-simbol, logo gereja, nama gereja. Tuhan sudah bilang memberi karena kewajiban kita untuk memberi sebagai homo imago dei, sebagai social creators by God. Ini yang penting. Kita tidak perlu, kita tidak punya tanggung jawab terhadap respon mereka. Respon mereka bagaimana itu urusan mereka. Tapi tanggung jawab kita mentaati perintah Tuhan memberi dan memberi tidak perlu pakai logo-logo, tidak perlu pakai simbol-simbol, tidak usah pakai nama gereja dilekatkan di situ. Untuk apa? Untuk apa? Karena memang Tuhan bilang kalau kita memberi tangan kiri, memberi tangan kanan tidak usah tahu dan hendaklah sedekamu diberikan secara tersembunyi supaya Bapak yang di surga lihat dan membalasnya. Jangan sampai perbantuan kita itu menjadi menyusahkan orang lain. Karena itu saya terus merekomendasikan buku yang bagus dari Steve Corbett itu judulnya When Helping Hearts People ketika pemberian kita menyakiti orang lain. Jadi jangan dalam konteks ini saya tidak sedang menurunkan derajat gereja, enggak. Tapi kita keliru memahami konteks itu. Coba bayangkan kalau datang dengan tulus sebagai sesama manusia ciptaan makhluk sosial kita datang kita berikan makanan dan makanan dan lain melayani tanpa embel-embel agama. Itu kan penting. Tuhan mengajar kita untuk memberi tanpa memandang embel-embel agama. Kenapa kita harus melekatkan pada bantuan kita nama gereja, nama gereja, logo gereja, simbol-simbol. Hilangkan simbol kekristianan dari seluruh bantuan sosial kita. Ketika kita belajar mengasih orang lain people will know us as a Christian. Karena memang Christian itu intinya kasih. Orang tidak peduli dengan simbol-simbol dengan lain sebagainya. hari ini. Jadi kalau saya memberikan bantuan persetan dengan nama gereja. Karena memang nama organisasi nama gereja tidak penting. Yang penting adalah perbuatan kita sesuai dengan apa yang Yesus mau atau tidak. Ini penting. Nah seringkali orang Kristen gagal memahami hal ini. Saya juga tidak membenarkan tindakan yang mencopot. Saya juga tidak membenarkan tindakan memasang nama pada tindak tersebut. World view dan perspektif kita maturity kita kedewasan kita untuk memahami hal ini akan menolong kita punya perspektif yang benar bagaimana bagaimana caranya untuk memberi. Kalau kita memberi tangan kanan memberi tangan kiri tidak usah tahu. Artinya tanpa identitas tanpa embel-embel tanpa logo orang tidak perlu tahu saya. Karena kewajiban saya sesuai perintah agama saya perintah Tuhan Yesus adalah saya memberi tanpa embel-embel. Saya memberi tanpa perlu menyebutkan denominasi gereja saya. Saya memberi tanpa perlu menyertakan logo gereja saya. Yang saya lakukan adalah I submit to the teaching of the Jesus Christ. Saya mematuhi menaati ajaran Tuhan Yesus saya. Saya tidak perlu taruh simbol supaya orang tahu gereja saya, orang tahu nama saya, orang tahu organisasi saya. Nih. Dan itu mari kita belajar teman-teman. Tanpa identitas. Jadi kekeliruan kalau memberikan bantuan lalu tulis nama tempel nama organisasi gereja dan lain-lain. Tidak usah. Lakukan saja perintah Tuhan. Lakukan saja kewajiban kita. Karena Tuhan bilang bahwa memberi tanpa diketahui tangan kanan. Bahkan memberi tersembunyi. Ini berbicara tentang ketika kita memberi kita tidak perlu supaya orang tahu identitas kita. Dan itu bukan kewajiban kita untuk orang tahu identitas kita. Kewajiban kita adalah mentahati perintah Tuhan dan memberi. Dan kita tidak perlu menanggapi respon orang terhadap bantuan kita. Nah ini yang ingin saya ajarkan bagi kita sebagai homo homo imago dei bagaimana sebagai makhluk sosial kita menolong orang lain. Jangan sampai kita menjadi homo hominilupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Di tengah-tengah dunia yang berubah perspektif orang berubah hari ini di Indonesia kita melihat orang cepat garang segala sesuatu menjadi fiar. saya ingin supaya kita viral. Viral itu artinya vibration for us. Kita menyeberangkan kebaikan kasih tanpa syarat menembus batas-batas keagamaan batas-batas kesukuan batas-batas sosial dan lain sebagainya. Terus menjadi berkat bagi bangsa ini kalaupun kita tergerak untuk memberi lebih baik gunakanlah no name itu yang paling penting. Karena Tuhan mau kita memberi no name. kita tidak butuh terima kasih dari orang lain atas bantuan kita. Sekali lagi kita tidak punya kewajiban atau tidak punya hak untuk mendapatkan terima kasih dari orang yang kita bantu. Dia tidak mengucapkan terima kasih itu tidak masalah. Karena kita diajarkan untuk mengasihi dan memberi sekalipun musuh kita mengasihi. Itu perintah ajaran Tuhan kami. Jadi mari gereja lebih bijaksana lagi gereja lebih bijaksana kalau memberi menolong orang memberi dan menolong saja. Tidak perlu tempelkan simbol-simbol gereja nama gereja dan lain dalam bantuan. Tidak perlu pakai logo-logo di kaos dan segala macam. Pure! Karena itu yang Tuhan mau. Seringkali kan orang mau supaya identitasnya dia populer dia disuting dia dikenal dan lain. Tugas saya adalah memberi sebagai makhluk sosial menolong sebagai homo imagodei sebagai makhluk sosial saya tidak punya hak tidak boleh mempunyai hak dan menuntut orang untuk memberikan terima kasih ke saya. Dia beri terima kasih juga dan tidak mengucapkan terima kasih itu bukan persoalan. Tugas saya mentaati perintah agama perintah Tuhan saya perintah ajaran Yesus. Itu yang penting. Jadi jangan lagi melekatkan simbol-simbol gereja dan nama gereja dalam bantuan-bantuan apapun yang kita berikan. Terus menjadi berkat bagi bangsa ini yang penting kita diketahui oleh Tuhan tidak perlu diketahui oleh manusia itu perintah Tuhan Yesus memberkati biarlah pastoral masjid ini dapat menolong kita punya worldview dan perspektif dari sudut pandang Alkitab yang baik. Selamat berkarya bagi bangsa ini. Teruslah memberkati Cianjur dengan bantuan-bantuan apa yang Anda bisa lakukan mengirim uang mengirim barang kepada posko-posko yang ada. Semoga penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dapat segera diakhiri. Pemerintah dapat bertindak baik pemerintah daerah Jawa Barat pemerintah Indonesia dapat menolong sehingga ada speed recovery saudara-saudara kita dapat menempati rumah lagi dan kesembuhan-kesembuhan dari traumatik yang terjadi healing traumatik buat mereka. Tuhan memberkati bangsa kita Tuhan memberkati Indonesia mari kita berdoa bagi pemerintah Jawa Barat khususnya Kabupaten Cianjur Tuhan kami bersyukur kami berdoa dan memberkati Gubernur Jawa Barat Bapak Emil sehingga dengan semua kebijaksanaan yang ada dapat mengambil keputusan-keputusan yang strategis dengan gerak yang taktis dan cepat untuk bisa menangani proses recovery yang ada di Cianjur Pasca Gempa bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dan swasta Tuhan di dalam menangani proses recovery bagi saudara-saudara kami yang ada di Cianjur Tuhan memberkati Bupati Cianjur seluruh aparatur pemerintah BKPSD dan lain sebagainya Tuhan untuk bekerjasama menolong speed recovery Tuhan juga menolong Tuhan masyarakat yang ada di sana Tuhan menolong sehingga healing dan dari kesembuhan traumati dapat terjadi Tuhan engkau memberkati dan mengirimkan Tuhan menolong sehingga ada relawan-relawan yang membantu di sana memberkati Cianjur Tuhan kami tidak tahu maksud dan rencanamu tapi sebagai sesama manusia kami ingin menolong mendoakan pemerintah bahkan saudara-saudara kami yang ada di Cianjur Tuhan memberkati Indonesia dalam memasuki tahun 2022 ada berbagai bencana alam situasi ekstrim dan lain sebagainya Tuhan biarlah belas kasihanmu Tuhan ada bagi bangsa kami berkati Presiden Jokowi Dodo dan semua para menteri yang ada Tuhan bahkan sampai di gubernur di daerah-daerah di provinsi Tuhan memberkati situasi terus aman situasi terus kondisif pemerintah bekerja Tuhan menolong berbagai bencana yang ada di Tuhan Cianjur juga proses-proses recovery bagi infrastruktur sarana jembatan sekolah musola masjid dan lain sebagainya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk bangsa kami Tuhan berkati bangsa kami menjadi bangsa yang besar bangsa yang luar biasa Tuhan terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin nah sahabat semua Tuhan memberkati Indonesia mari saya ringkas 5 poin ini ulang lagi supaya menjadi point of view bagi kita yang pertama kalau kita memberi kita harus memberi sebagai homo sosial sebagai social creature sebagai homo imagodei kita tidak boleh menjadi orang yang pelit dalam hidup ini yang berikut kita murah hati sama seperti Bapak di surga karena itu Tuhan adalah free giver kita wajib untuk menolong saudara-saudara kita yang kedua kalau kita memberi tidak usah pakai logo-logo simbol-simbol nama gereja kita lekatkan para bantuan kita buang semua itu kewajiban kita adalah memberi tanpa dikenali oleh siapapun karena Tuhan mau dalam Matius 6 ayat 3 jika memberi tangan kanan memberi tangan kiri tidak usah tahu sedekah yang kita berikan yang berikut orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan sebesar seberapa kemurahan hati yang kita sampaikan bagi saudara-saudara kita di Cianjur kita akan beroleh kemurahan yang berikut bahwa adalah kita belajar dari orang Samaria kasih cinta kasih itu menembus batas menembus batas sosial agama dan lain sebab kewajiban kita bukan menerima respon dan terima kasih dari orang kewajiban kita memberi kita tidak boleh mengharapkan terima kasih karena kita sudah menolong dan memberi orang lain apalagi mempublikasikan dan memviralkan bantuan kita terus viralkan viral viral artinya vibration for all kita menyeberangkan virus kasih viral kasih bagi sesama rekan di bangsa ini kalau kita tidak bersaudara secara agama kita bersaudara dalam kemanusiaan Tuhan Yesus memberkati kita Indonesia hebat Indonesia jaya Shalom terima kasih selamat menikmati